Halo Sobat Healthy, Welcome to Dr. Enko Channel Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Puguh Kristani Sanjoyo, Spesialis Penyakit Dalam, dan Dr. Jessica Filberta Untuk topik bahasan kali ini adalah Dislipidemia atau sering dikenal dengan nama hiperkolesterol atau hipertriglycerid dengan 7 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu Apa itu dislipidemia? Dislipidemia adalah Kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan kadar fraksi lemak dalam plasma Kelainan fraksi lemak yang utama adalah Kenaikan kadar kolesterol total Kenaikan kadar kolesterol LDL Kenaikan kadar triglycerid Dan atau penurunan kadar kolesterol HDL Apa saja penyebab dislipidemia? Dislipidemia disebut primer jika disebabkan karena faktor genetik Dan disebut sekunder apabila terjadi akibat suatu penyakit lain seperti hipotiroidisme, diabetes, sindrome metabolik, dan sebagainya Termasuk ke dalam kategori apa kadar lemak saya Berikut adalah klasifikasi kadar lemak plasma yaitu Untuk kolesterol total Disebut diinginkan jika kurang dari 200 Borderline jika antara 200 hingga 239 Tinggi jika lebih dari sama dengan 240 Untuk kolesterol LDL Disebut optimal jika kurang dari 100 Mendekati optimal jika antara 100 hingga 129 Borderline jika antara 130 hingga 159 Tinggi jika antara 160 hingga 189 Dan sangat tinggi jika lebih dari sama dengan 190 Untuk kolesterol HDL Disebut rendah jika kurang dari 40 Dan tinggi jika lebih dari sama dengan 60 Untuk triglyceride Disebut normal jika kurang dari 150 Borderline jika antara 150 hingga 199 Tinggi jika antara 200 hingga 499 Dan sangat tinggi jika lebih dari sama dengan 500 Berapa banyak orang yang memiliki dislipidemia? Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar Atau RISKESDAS tahun 2018 Berikut adalah data kadar kolesterol total Kolesterol LDL Dan triglyceride Pada penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun Berdasarkan pemeriksaan darah Terdapat 21,2% penduduk Indonesia Memiliki kadar kolesterol total dengan kategori borderline Dan 7,6% pada kategori tinggi Terdapat 36,5% penduduk Indonesia Memiliki kolesterol LDL pada kategori near optimal 24,9% borderline 9% tinggi 3,4% sangat tinggi Dan terdapat 13,3% penduduk Indonesia Memiliki kadar triglyceride pada kategori borderline 13,8% tinggi Dan 0,8% sangat tinggi Obat anti lemak apa yang sering direkomendasikan? Berikut adalah obat anti lemak yang sering dikonsumsi oleh masyarakat seperti Simfastatin Atorfastatin Rosufastatin Gemfibrosil Fenofibrat Serta obat kombinasi seperti Atoset dan Vitorin Golongan statin merupakan pilihan utama dalam pengobatan hiperkolesterolemia dan hipertriglyceridemia Vibrat hanya direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada pasien dengan kadar triglyceride lebih dari 500 Terapi vibrat juga bermanfaat untuk pencegahan penyakit kardiofaskuler pada pasien dengan rasio triglyceride dengan HDL tinggi Dimana triglyceride lebih dari sama dengan 200 dan HDL kurang dari 40 Sedangkan terapi kombinasi dipertimbangkan jika Target terapi tidak tercapai dengan satu obat Namun, hendaknya penggunaan obat-obat tersebut berdasarkan anjuran dokter Karena dokter akan memilikan obat yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing individu Apa yang harus saya lakukan selain mengonsumsi obat anti lemak? Dalam pengelolaan dislipidemia Diperlukan strategi yang komprehensif untuk pengendalian kadar lemak Dan faktor metabolik lain seperti darah tinggi, kencing manis, dan obesitas Disarankan untuk berolahraga intensitas sedang 4-6 kali per minggu minimal 30 menit Seperti jalan cepat, sepeda statis, atau berenang Tujuan olahraga harian dapat dipenuhi dalam 1 sesi Atau beberapa spesies panjang rangkaian dalam sehari minimal 10 menit Selain aerobik, penguatan otot dianjurkan minimal 2 kali per minggu Bagi orang dewasa, disarankan untuk mengonsumsi diet rendah kalori Yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran minimal 5 porsi per hari Biji-bijian minimal 6 porsi per hari Ikan dan daging tanpa lemak Asupan lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol harus dibatasi Selain itu, juga disarankan untuk penurunan berat badan hingga mencapai berat badan ideal Serta berhenti merokok karena merokok akan mempercepat pembentukan plak pada pembuluh darah Mengapa dislipidemia tidak boleh disepelekan? Walaupun dislipidemia pada umumnya tanpa gejala dan keluhan Namun, dislipidemia berperan utama pada proses terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah Yang merupakan penyebab terjadinya penyakit jantung koroner Dan struk yang merupakan penyebab kematian utama di dunia Selain itu, kadar triglycerid yang sangat tinggi dapat menyebabkan Pankreatitis akut, pembesaran hati dan limpa, kesemutan, perasaan sesak nafas, gengguan kesadaran, perubahan warna pembuluh darah retina mata menjadi krem Serta perubahan warna plasma darah menjadi seperti susu Kadar LDL yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan Arcus cornea, santelasma pada kelopak mata, dan santoma pada daerah belakang pergerangan kaki, siku, dan lutut Untuk kesimpulannya adalah Dislipidemia adalah Kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan Kenaikan kadar kolesterol total, LDL, maupun triglycerid, serta penurunan kadar kolesterol HDL Dislipidemia berperan utama dalam proses terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah Yang merupakan penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan struk Yang merupakan penyebab kematian utama di dunia Hingga saat ini, statin masih menjadi obat pilihan utama pada pengobatan hiperkolesterolemia dan hipertriglycerid Berikut adalah tiga pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar dislipidemia Yang pertama Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setelah minum obat penurun kadar kolesterol maupun triglycerid? Yang kedua Apakah ada efek samping dari penggunaan obat penurun kadar kolesterol maupun triglycerid? Yang ketiga Apakah asam lemak omega 3 atau minyak ikan dapat bermanfaat dalam kasus dislipidemia? Yang pertama Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setelah minum obat penurun kadar kolesterol maupun triglycerid? Pemantauan dan evaluasi secara rutin harus dikerjakan pada pasien dislipidemia Pemantauan pertama Pemantauan pertama dilakukan 6-12 minggu setelah awal pengobatan Apabila target belum tercapai, pemantauan selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 bulan sampai target tercapai Jika target telah tercapai Jika target telah tercapai, pemantauan dapat dilakukan dengan interval 6-12 bulan Ada beberapa keadaan di mana evaluasi dan pemantauan status lemak diperlukan dalam prevensi lebih sering Yaitu Kedali gula darah yang memburuk Adanya penggunaan obat lain yang ditenggarai mengganggu kadar lemak Progresifitas dari penyakit aterotrombosis Adanya penambahan berat badan Serta adanya perubahan yang tidak terduga dari status lemak Untuk kadar transaminase seperti SGBT dan SGOT Sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebelum dan 3 bulan sesudah pemberian statin atau asam vibrat Monitoring juga dilakukan apabila ada perubahan dosis obat, jenis obat, maupun penggunaan obat kombinasi Untuk kreatin kinase dapat diperiksa apabila ada keluhan nyeri atau lemah otot Untuk keadaan khusus seperti stroke dan sindrom koroner akut Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara khusus Yang kedua, apakah ada efek samping dari penggunaan obat penurun kadar kolesterol maupun triglycerid Efek samping yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut Pada golongan statin dapat ditemui Myopati yang sering ditandai dengan lemah dan nyeri otot Serta peningkatan ensim hati seperti SGBT dan SGOT Pada golongan vibrat dapat ditemui Dispepsia atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas Batu empedu dan myopati Untuk golongan azotimib pada umumnya dapat ditoleransi oleh pasien Yang ketiga, apakah asam lemak omega-3 atau minyak ikan dapat bermanfaat dalam kasus dislipidemia Golongan obat ini mempunyai efek utama menurunkan kadar triglycerid Namun tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kolesterol LDL dan HDL Oleh sebab itu, peresapan asam lemak omega-3 Dianjurkan pada pasien dengan kadar triglycerid yang sangat tinggi Yaitu lebih dari 500 Dengan dosis yang direkomendasikan cukup besar Yaitu 2-4 gram per hari Dan jika kadar triglycerid tidak terkontrol dengan statin maupun vibrat Maka dapat ditambahkan asam lemak omega-3 untuk meningkatkan penurunan kadar triglycerid Dan untuk current issue pada topik dislipidemia Mengangkat tema tentang Hiperkolesterolemia dan penyakit jantung pembuluh darah Fokus pada kelompok dengan risiko sangat tinggi dan ekstrim Yang diambil dari jurnal Elsevier tahun 2020 Terdapat 5 kategori risiko penyakit jantung pembuluh darah Yaitu rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim Target terapi kolesterol LDL untuk kategori risiko sangat tinggi adalah di bawah 70 Sedangkan untuk risiko ekstrim adalah di bawah 55 Akan tetapi Banyak pasien yang masih gagal untuk mencapai target tersebut Hanya dengan satu jenis obat Yaitu golongan statin Menurut penelitian Hanya 20,3% pasien Yang berhasil mencapai kadar LDL di bawah 70 Dan hanya 5,3% pasien Yang berhasil mencapai kadar LDL di bawah 55 Oleh sebab itu, jika target terapi belum tercapai Hanya dengan obat statin maksimal Disarankan untuk menambahkan obat non-statin Seperti azotimib dan efolosumab Sebagai kombinasi terapi Hasil penelitian menunjukkan kombinasi obat tersebut dapat menurunkan kadar LDL dengan lebih agresif Sehingga mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung pembuluh darah Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini Bagi sobat healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini Atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya Sobat healthy dapat menuliskan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk tombol like, subscribe, dan share video ini Agar dapat bermanfaat bagi banyak orang Dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk ke depannya Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam sehat untuk kita semua Terima kasih telah menonton